Intro Di bumi lautan di udara Begitu banyak kisah tersimpan Betapa besar keagungannya Semua ini dapat tercipta Dengan indahnya Dunia hayalah Dunia impian 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 Dunia hayalah Dunia hayalah Dunia hayalah Dunia hayalah Dunia Afon ini pak terima kasih oh iya jangan lupa ya bu nanti malam tolong siapkan hidangan yang terbaik iya aku tadi sudah bilang Heru supaya bawa ikannya yang bagus-bagus wah betul sekali tuh hasil ikan tambak kita sekarang ini lagi sedang bagus-bagusnya bu dan sepertinya sekarang juga sudah saatnya kalau kita memperluas tambak kita tambak kita bukannya sudah banyak iya sih bu tapi udah gak cukup lagi dan untuk itu sepertinya kita harus buat tambak yang baru dan pengurusan tambak yang baru gak mudah bu surat-suratnya juga lama keluarnya perizinannya juga jadi aku harus urus hari ini mungkin hari ini aku akan pulang malam sekalian aku undang para pemilik tambak lain ya sekedar untuk memperlat relasi kenapa? ada yang gak beres? enggak aku cuma ngerasa sepi coba kalau kita punya anak pasti gak sesepi ini kalau bapak pergi ninggalin aku di rumah sudah lah bu jangan bicarakan masalah itu lagi karena masalah itu cuma bikin ibu jadi sama sedih tapi pak kita kan sehat kenapa kita belum punya anak juga ya kadang aku ngerasa sangat bersalah pak jangan bicara seperti itu bu aku tahu aku tahu kalau ibu udah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan keturunan kalau kita selama 10 tahun ini belum diberikan anak mungkin Tuhan belum menjawab doa kita tapi aku gak mau menyerah pak itu bagus bu dan saya akan selalu mendukungi tapi ibu ingat walaupun sampai saat ini kita belum punya anak cinta saya sama ibu tidak akan pernah berkurang sedikit Tuhan berbaik hatilah pada hamba beri hamba sebuah keturunan bagaimanapun juga bentuk rupa yang kau beri hamba akan merawatnya sepenuh hati Tuhan telah mendengar doamu Rajendra dan aku akan memberikan kebahagiaan untukmu Bapak berangkat dulu bu ya jadi ya pak Tuhan telah mendengar doamu Rajendra eh, duduk Citi tuh, lihat ikannya gila-gila kan Ti, kamu ambilkan pisalnya Ti yang besar di lemari ya iya mbak wah, kan Heru kalau tiap hari ikan yang dikirim dari tambak untuk dimasak seperti ini wah, pasti tamu-tamu bakalan sering dateng kesini lo, apa? emang tamunya mau dateng lagi? oh, iya tuan-tuan yang punya tambak juga tadi supirnya Pak Agung yang bilang mbak, ini pisanya ah, Titi kan aku bilang pisaunya yang besar ikannya aja udah sebesar itu kalau pisau ini mah gunanya untuk memperbaiki otak kamu yang berantakan otak saya berantakan ya mbak ya aduh mbak pisanya yang mana ya mbak ya itu disana di atas sana yang besar ya ya wes wes jangan ribut biar saya ambilin tapi dimana ya Kak Heru sama saja pisau yang besar ada di lemari di atas sana cepetan ini misalnya nah ini baru bener Titi ini untuk ngotong ikan yang besar ini kalau itu untuk ngiris-ngiris buah ngerti kamu udah mbak cepet motor ya ya bu sudah bu saya dan Siti tinggal masaknya saja ikan yang mau dimasak pak ya rumah Ini, Bu, di dalam yang berat. Loh, kok ada ikan kecil? Loh, ikan kecil kok ada di dalam yang berat ya? Aduh, mungkin ke bawah jaring saya, Bu. Gak apa-apa, saya buang ya, Bu. Eh, jangan, jangan. Kasian ikannya, gak usah. Siti, kamu tolong ambilkan aquarium kecil, terus kamu isi air segar, ya. Kenapa ada di situ ya, Bu? Iya. Sis? Iya, Pak. Iya, iya, Bu. Siap. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Aku tidak jadi mati di Baskom itu seperti yang lain. Ya udah, Biarin. Biar saya bawa ke kamar aja. Ingkannya bagus sih, bisa ngomong ya. Yuk, saya cari lagi, yuk. Bapaknya masih ada. Loh, ah! Kamu, Ti. Bapaknya tambah busut aja sih. Because of the syrup. Dia berk côngada. Dia berk정ede2 ayam marca ini. Dia berkongrul sensors... Loh, tam stretching lu, mereka milesAUsukan namamis immediately. Dia berkongru%. Dia berkongru. Dia berkongru juga 간 danlaughs, Datanya bertanya dataéré VOICE. Dia berkongru jugaHey! Dia berkongru. Dia berkongru untuk kami meminta para k dzieci. Dia berkongru. Dia berkongru. Sebetulnya kamu siapa? Kenapa ikan bisa bicara? Aku bisa bicara, karena sebetulnya aku anak saudagar kaya Yang dikutuk jadi ikan, karena aku dianggap penghina dewa penjaga sungai Mas, ini adalah ikan terbesar yang pernah ada di sungai ini Benar, ini pasti keburungan buat Mas Satria Kalian benar, ikan ini akan aku bawa pulang Dan ku awetkan, lalu ku pajang di ruang tengah rumahku Anak muda, lepaskan ikan itu Siapa kamu? Iya, berani-beraninya lancang bicara Kamu tahu sedang berhadapan dengan siapa? Sombong Aku tak peduli, kau anak saudagar terkaya sekalipun Kalian dengar baik-baik ya Ikan itu penunggu sungai ini, lepaskan dia Karena jika ia mati, sungai ini akan menjadi kering Dan seluruh desa ini akan menjadi kekeringan Sungguh kalian tidak punya hati Dewa-dewa akan mengutuk kalian Ini kutukan Dewa bagimu Kau akan jadi ikan terus hingga menjadi ikan yang sangat besar Jika waktunya tiba cinta menghampirimu Maka kutukan itu akan berakhir Tidak, aku tidak mau Jarni, kamu sudah tidak punya keluarga lagi? Benar, semenjak aku terkena kutukan Namamu dulu? Satria Banyu? Benar Kamu tinggal di sini saja Menemani aku di rumah Karena suamiku cukup sibuk dengan pekerjaannya Kamu akan kuanggap sebagai anakku sendiri Aku akan panggil kamu Dengan nama Banyu Terima kasih Tuhan, jika Banyu adalah hadiah yang kau berikan padaku Aku akan merawatnya dengan limpahan kasih sayang Semoga kalian bisa hidup bahagia Terima kasih Kenapa lagi sih, Pak? Bukannya semua temu-tamu akhirnya setuju bekerjasama dengan kita Bukan soal itu, Bu Tapi soal itu kan itu Kenapa? Dia kan ikan kecil Jadi aku anggap sama seperti anak saja Lagian dia bisa bicara Dia itu hadiah terindah dari Tuhan Apalagi latar belakang Satria Banyu itu memang manusia, Pak Iya, Bu Tapi kan dia dikutuk sama dewa Gak apa-apa Siapa tahu kita malah bisa membantunya terlepas dari kutukan itu Sudahlah, Pak Memangnya kamu gak senang ya kalau lihat aku bahagia? Iya, aku senang lahat kamu bahagia Shay, aku bahagia Tidak, aku bahagia Pak, gimana kalau Banyu aku tempatkan di kolam renang ini? Kamu yakin perlu sebesar ini? Iya, aku yakin. Soalnya aku takut, Bayu tambah besar lagi. Heru? Iya, Pak. Ada apa, Pak? Tolong besok kamu pindahkan Banyu ke kolam ini. Iya, Pak. Tapi saya kerja dulu ya, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Kamu baik banget. Kalau kamu bisa sayang sama Banyu, maka aku harus juga sayang sama dia. Iya, terima kasih banyak. Bayu itu sudah aku anggap sebagai anakku sendiri. Ayo, biar sini. Ki ayo, biar sini. Ayo, biar sini. Semuanya jangan, ya. Banyu, makan dulu ya. Nggak mau makan? Kenapa sih? Kok nggak mau makan saya? Nggak ibu, aku kesepian. Kesepian? Kesepian bagaimana maksud kamu? Aku sendirian di kolam ini. Aku nggak punya teman. Jangan gitu dong sayang. Kamu bilang aja, kamu mau apa? Nanti pasti ibu kasih. Aku mau istri ibu. Istri yang masih gadis dan cantik. Apa? Ibu bilang, aku boleh minta apa saja. Iya. Tapi, istri buat kamu itu sulit sekali, Banyu. Aku nggak mau tahu. Aku minta seorang istri. Banyu? Banyu? Banyu, jangan marah, Banyu. Ibu pasti carikan istri buat kamu. Tapi sekarang kamu harus sabar dulu ya. Banyu? 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 Sudah, lupakan permintaan itu. Itu nggak mungkin. Aduh, Bapak. Kan kasihan, Banyu. Apalagi malam kayak begini. Dia pasti kesepian. Di kolam kan gelap. Cuma dia sendirian. Ya sudah. Besok kita pasang aja lampu yang lebih banyak di taman. Tetap saja, Pak. Dia itu minta istri. Justru itu. Mana ada gadis yang mau sama ikan? Salah-salah malah mereka malah ketakutan melihat si Banyu. Yang mungkin malah akan memakan mereka. Ya nggak mungkinlah Banyu berbuat seperti itu. Ya sudah. Kalau Banyu tidak akan memangsa mereka. Tapi kalau dipikir dengan logika, gadis mana yang mau bersuamikan seekor ikan? Itu juga yang aku pikirkan. Tapi aku nggak tegan olah permintaan Banyu. Lagi pula, aku udah janji sama dia. Kamu ini, Bu, Bu. Sayang itu memang bagus. Tapi cara kamu menyayangi Banyu itu salah. Kamu terlalu memanjakan dia. Masa semua keinginannya harus dipenuhi? Dia itu anakku, Pak. Dia sudah aku anggap sebagai darah dagingku sendiri. Aku mau kasih apapun yang dia minta. Ya sudah. Jangan menang, sayang. Nyonya! Jangan Banyu mengamuk Nyonya! Kenapa Banyu? Kenapa? Banyu! Banyu, tenang, sayang. Banyu, kenapa? Nggak tahu, Nyonya. Banyu! Banyu, tenang ya, Banyu! Banyu, tenang, sayang, Banyu! Banyu! Kamu nggak kasih makan, Nyonya. Udah, Bu. Banyu! Banyu! Banyu, ke sini, sayang. Dekat sama Ibu. Banyu! Banyu, jangan marah dong. Ibu janji akan segera mencarikan istri buat kamu, ya? Jangan marah, ya? Bagaimana ini? Aku harus mencari istri buat anakku. Siapa yang menikah dengan Banyu? Aku harus mencari akal. Aku akan mencari gadis yang akan menikah dengan Banyu. Aku pasti bisa menemukannya. Kamu yakin dengan keputusan itu? Aku yakin. Dengan hadiah itu, pasti banyak gadis yang berminat. Belum tentu juga, Bu. Apa salahnya dicoba dulu, Pak? Lalu, jika gadis itu datang, dia mau tinggal di mana? Iya, Pak. Aku akan tempatkan dia di pondok dekat kolam. Jadi, setiap saat, Banyu punya teman bicara. Dia pasti bahagia karena punya pendamping. Aku dengar hari ini Banyu marah-marah. Iya. Dia marah-marah soalnya sampai sekarang aku belum ngasih istri buat dia. Pak Heru. Iya. Kamu harus cari anak gadis yang mau menikah dengan Banyu. Kemana saja. Dan berikan emas ini kepada keluarga yang mau menikahkan anak gadis yang dengan Banyu. Baik, Pak. Kamu tawarkan kepada siapa saja, ya? Iya, Bu. Pokoknya aja khawatir. Saya pasti keliling ke pelosok desa sampai dapet. Bapak, Ibu, saya nyonsewo. Saya mau berangkat sekarang. Semoga berhasil, ya, Pak, ya. Oke. Di, Bura Jendera ada-ada aja, ya. Pasah nyariin jodoh buat ikan. Iya, ya. Mana ada yang mau. Ya. Tapi mudah-mudahan berhasil, ya. Iya. Di bumi lautan, di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercipta dengan indahnya. Bang, ya, kopi tiga. Gilo, le, gilo. Gak ada yang mau, ya? Nah, justru itu. Gak pada mau. Dan kita udah muter-muter keliling kampung. Bahwa anak gadisnya gak mau dimakan ikan besar itu. Bener. Ibu Raja Jendera pasti udah cemas, nih. Dia berharap dengan emas ini dapat membujuk orang tua agar mau menyerahkan putrinya. Loh, tapi kita udah muter-muter. Mana hasilnya? Udah capek, kan, muter-muter? Ya, wis. Kita istirahat dulu. Besok pagi baru kita cari gadis lagi. Silahkan, Mas. Iya. Mas? Iya. Kami mau istirahat. Ada kamar yang kosong gak? Ada di belakang, ada kamar kosong. Besok pagi kalian bisa menentikan mobil di sini. Kalian hanya cukup berjalan ke bawah, menyusuri sungai, dan di situ rumah yang sempit. Nah, itu gak di situ tinggal. Apa? Sampai jumpa. Ya ampun. Deser bego. Lihat tuh, buburnya jadi gosok. Bu, tadi kan ibu yang nyuruh laras untuk ngeci baju di sungai. Jadi kamu nyalahin ibu, ah? Oh, ya? Ibu gak mau tau, pokoknya buburnya itu kamu yang habisin. Emangnya makanan itu gratis, apa? Pakai duit. Iya, bu. Nanti laras habisin buburnya. Bu, Citra lapar. Apa, sayang? Kamu mau makan apa? Hmm, aku mau makan dua telar setengah matang. Dengar gak tuh Citra minta apa? Iya, bu. Laras dengar. Jangan sampai kematangan ya. Gue suka tuh telor yang kuningnya masih meleleh. Ngerti loh? Aku ngerti, Cit. Ben, abis ini kamu bersin rumah. Awas ya kalau kamu cerita sama bapak kamu. Bapak kamu masih jualan di pasar. Kalau sampai dia pulang nanti, kamu harus diam seperti biasa. Kalau sampai kamu ngadu, ibu pusir kamu dari rumah ini. Ayo, cepetan nunggu. Apa lagi sih? Apa lagi? Kalau bagaimanapun, Laras sayang sekali sama ibu. Karena ibu adalah pengganti almarhum ibu Laras yang meninggal waktu melahirkan Laras. Dan Laras yakin? Ibu juga sayang sama Laras. Walaupun cuma sedikit. Sayang! Sayang sama kamu! Seujung kuku pun, aku nggak sayang sama kamu. Di mata aku, kamu itu cuma bapuk! Ayo! Apa ini rumahnya? Laya ini rumah satu-satunya yang di dekat sungai. Ya lihat dong, nggak ada lagi rumah selain ini. Pasti ini. Ya wis, wis. Kita masuk. Yuk! Ada apa ya pak? Ibu mau perhiasan ini. Bu, aku mau perhiasan ini. Iya, sabar dong. Mau pak, mau. Syaratnya apa ya pak? Anak gadis ibu harus ikut dengan kami. Dan menikah sama Den Banyu. Ikan besar, anaknya ibu Racedra. Dan bapak aku pengusaha tambak. Gimana? Boleh, boleh. Ibu, aku nggak mau. Ikan besar itu tuh ceritanya udah kemana-mana. Dia tuh ikan besar yang suka makan. Aku nggak mau nikah sama dia. Bisa-bisa nanti aku lagi dimakan. Nih, enggak. Siapa sih yang bilang kamu akan menikah sama ikan itu? Kamu ini gimana? Bukan kamu yang harus menikah dengan ikan itu. Tapi Laras yang harus menikah dengan ikan itu. Laras yang harus menikah. Laras akan ngelakuin apapun ibu perintah. Tapi Laras mohon. Jangan pernah kirim Laras untuk menikah sama ikan itu. Laras nggak sanggup, Bu. Apalagi harus pisah dari bapak. Itu urusan kamu. Soal bapak gampang. Aku bisa bilang sama dia kalau kamu lari dari rumah ini karena nggak betah tinggal di rumah ini. Bu, jangan, Bu. Laras mohon ibu jangan ngomong seperti itu sama bapak. Kamu mandi dan pakai baju yang bagus. Blarasi, ikan itu sudah menikah wang pada diri. Saya tidak menganggap. Mereka jangan lupa. Masakan. Selamat datang. Selamat jantung. Selamat jantung. Selamat jantung. Selamat jantung. Selamat jantung. Tuhan, tolong batu aku. Tolong berikan petunjukmu untuk aku, Tuhan. Aku mau, Tuhan. Tuhan, tolong batu aku, aku sudah ditunggu sama orang utusan untuk menikahikan besar itu, jadi semuanya nggak mungkin. Tenang, anakku. Coba deh. Kau pasti mati. Laras, sesungguhnya ikan besar itu adalah seorang manusia yang di kehidupan yang lalu, ia dikutuk oleh para dewa karena dianggap menghina. Ia dikutuk. Saat kau tiwa di rumah Banyu, Rajedra sudah membuatkan pondokan indah di dekat kolam. Pada malam pertama, kau jangan tertidur. Jika kau tertidur, Banyu akan menyangka kau mati. Maka, dia justru akan melahapmu. Nantinya, kau akan mendengar gemuruh suara air datang mendekatimu. Saat itulah, Banyu akan datang ke permukaan. Lemparkan sebuah kerikil itu, maka ia akan menyelam kembali ke dasar kolam. Batu ini? Benar. Sesudahnya, Banyu akan kembali datang lagi. Secepatnya, kamu harus lemparkan kerikil yang kedua. Dia akan mengulanginya lagi dan menyelam ke dalam kolam. Kerikilan terakhir bagaimana? Saat Banyu datang lagi, secepatnya, kamu harus melempar kepalanya dengan kerikil itu. Maka, keajaiban akan terjadi. Kebahagiaanmu akan tiba. Kobra, aku percaya sama kamu. Semoga kamu adalah petunjuk baik diri Tuhan untuk aku. Terima kasih. Iya, iya. Cid. Aku pergi dulu ya. Tidak. Aku akan selalu merindukan kalian. Juga gak, Pak. Ayo, berangkat sekarang. Permisi. Mungkin dalam perjalanan kesini. Mungkin dalam perjalanan kesini. Ini loh, Pak. Gadis yang akan dicalonkan menjadi itunya Den Banyu. Siapa namamu anak cantik? Nama saya Laras Ati, Bu. Nama yang sangat bagus. Iya. Sesuai dengan kecantikan, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ibu adalah orang pertama yang bilang saya seperti itu. Oh, iya. Ayo, kita hantar Laras masuk ke pondokan. Iya. Ayo, Laras. Lihat sini. Ayo. Oke. Oke. Terima kasih. Oke. Silahkan, Bu. Iya. Ya, besok kan kamu mau menikah dengan anak kami. Iya, Pak. Bu. Terima kasih banyak. Kalau begitu, kami tinggal di dia. Iya. Sampai jumpa. Aku mau gak boleh tidur. Aku mau gak boleh tidur. Saat Banyu datang lagi, secepatnya kamu harus melempar kepalanya dengan kerikil itu. Maka keajaiban akan terjadi. Kebahagiaanmu akan tiba. Aku gak boleh takut. Aku harus percaya sama perkataannya Kobra. Aku harus ngelakuin semuanya. Sekali lagi. Lara, sekali lagi. Aku pastimisa. Aku pastimisa. Aku pastimisa. Aku berubah. Ayo, tunggu. Tunggu. Terima kasih, ya. Kamu udah menyelamatkan aku dari kutukan dewa. Aku... Aku cuma ngadengin perkataan dari temen aku aja, Kobra, dan... Aku pun gak... Terima kasih. Aku tahu. Nama kamu Larasati, kan? Kamu tahu dari mana? Kamu itu takdir aku. Aku tahu segalanya tentang kamu. Aku saat berterima kasih karena kamu udah menyelamatin aku. Dan sekarang... Apakah kamu mau menikah dengan aku? Terima kasih. Ya, Tuhan. Ini sungguh-sungguh satu keajaiban. Iya, Bu. Ya, Bu. Ibu sangat senang. Akhirnya, Ibu bisa punya anak sekarang. Ya, Bu. Aku juga senang sekali. Karena aku punya Ibu... Ayah seperti kalian yang selalu sayang sama Banyu. Akhirnya sekarang... Kita bisa menjadi keluarga yang lengkap, ya. Tuhan, supaya selain kita punya anak, kita juga punya menantu sekarang. Benar, Bu. Terus, kapan kita mau ngadakan pesa syukuran? Wah. Kalau soal itu... Semuanya tergantung Laras. Kapan dia siap jadi istri aku. Banyu, kamu kok ngomongnya kayak gitu? Lu emang bener kok. Selama ini aku tuh nungguin kamu. Udah-udah. Yang penting, Ibu sangat senang sekarang. Terus, kapan kita mau ngomong-ngomong. Banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya. Semua ini dapat tercinta dengan inaknya. Dunia hayalah, dunia impian, dunia hayalah. Nih, sekarang pake kalongnya. Wah. Harusnya dari dulu kita kayak gini ya, Bu, ya? Iya. Kita itu seharusnya jadi orang kaya. Liat aja. Kamu dipakein kalong itu jadi tambah cantik. Iya dong, Bu. Oh iya, kenapa sih? Kita gak pergi aja dari sini. Harta kita kan udah banyak, Bu. Jangan dong, kita kan belum punya rumah. Tunggu sampai kita mewarisi rumah ini. Tapi kan rumah ini pasti buat laras, Bu. Oh iya, yang soal laras pergi. Kayaknya Bapak udah mulai curiga dia, Bu. Iya. Ya, Bapak sudah mulai terlihat curiga sama kita. Tapi Ibu punya rencana. Hei. Apaan ini, Bu? Mulai besok, kamu harus selalu mencampurkan obat ini ke dalam minuman Bapak. Jadi, obat ini bisa buat Bapak tambah sakit. Sama bisa buat pikun juga. Hebat banget. Sama-tama-tama. Pak! Mana? Ini bu, hasil jual sahib ladu di pasar. Eh, kok sedikit sih pak? Ya, memang segitu hasilnya. Hari ini. Bu, apa sudah ada kabar dari Laras? Aku kan udah bilang kalau Laras itu ikut sama utusannya Rajendra yang kaya raya itu. Mungkin dia lebih bahagia tinggal di sana. Iya, tapi aku pengen ketemu sudah kangen sama dia. Pak, ini minum. Iya. Tidak. Tidak. Udah deh, bapak istirahat aja. Iya, iya. Udah. 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 saudara. Begitu banyak kisah tersimpan, betapa besar keagungannya. Semua ini dapat tercipta dengan... Kenapa aku sih yang harus kerja? Haruslah karena kesialan itu Ayo cepet Udah Pak Asyitra aja yang kerjain Makasih Asyit Bapak itu mestinya banyak istirahat Iya Tapi saya pengen cari Lara Saya udah kangen sama dia Udah deh Bapak tidur aja dulu Saya tuh Masih punya tabungan Walaupun sedikit Bu Saya pengen cari Laras Ya gimana bisa Bapak Mau mencari Laras Kalau Bapak sakit Dengan racun di obat ini Kamu gak akan bertahan lama Pak Ibu punya ide Gini Biar Ibu sama Asyitra yang mencari Laras Bapak istirahat aja di rumah Ini kan demi kebaikan keluarga kita Mungkin kalau Laras sudah pulang Bapak akan sembuh Kalau begitu Kalau gitu Ibu pakai tabungan Bapak ya Cari Laras Ibu gak usah Pedulikan keadaan saya Saya bisa urus sendiri kok Ini sekarang Bapak minum ya Besok pagi ya Bu Ibu berang-angkatnya Ya Bapak Bapak istirahat dulu ya Lagi apa Mas Enggak Aku lagi gak ngapa-ngapain kok Oh ya ngapa-ngapain Jangan bohong kamu Tuh senyum-senyum kenapa coba Ya Aku cuma lagi mikirin aja Kok aku bisa seberuntung ini ya Padahal ya mas ya Dulu itu sama sekali gak pernah kepikiran namanya punya kehidupan yang senyaman ini Namanya kau gak pengen pulang apa Ya mungkin sekedar menjenguk atau ya apalah Buat apa Ibu aku sendiri aja gak suka ngeliat aku Jadi buat apa aku pulang Tapi kan kamu masih ada Bapak kamu Gini deh mas ya Kalau seandainya Bapak itu kangen sama aku Seharusnya didateng ke acara pernikahan kita Senggaknya nyariin akulah Tapi sekarang semuanya terbuktikan Mereka tuh udah lupa sama aku Hei kamu gak boleh kayak gitu Sayang Kamu ngerasa bahagia kan sama aku Aku janji Aku gak akan buat kamu kecewa Tapi ngomong-ngomong berfikir seperti itu dong Tunggu apa aku senjilek ya Ibu Ibu Datang buat Jungur Laras Iya Yaudah saya tinggal dulu ya Oh iya Biar kalian lebih leluasa untuk melepas rindunya Laras Banyu kemana? Oh Banyu lagi ganti pakaian pak Mungkin sebentar lagi dateng Ibu Ibu minum Ibu Makasih ya Banyu Sinarin ini ibu aku Oh Halo Ibu Saya Banyu Aduh senang sekali Ibu Akhirnya saya bisa bertemu sama Ibu Makasih Nak Eh Ibu silahkan duduk Terima kasih Ibu Dasar anak kampung Aku usir dari rumah Malah sekarang hidup enak lagi Aku pikir udah mati jadi santapan ikat Eh ternyata disini hidupnya berlimpah harta dan juga suami yang sangat tampan Harusnya larasnya pantas dapat semua ini Aku harus secepatnya jalanin rencanaku Dunia hayalan Dunia impian Bu Bu, Laras, terima kasih sekali anak, kamu sudah menyambut ibu dengan baik di rumah ini, padahal dulu, udah lah bu, Laras gak pernah inget-inget lagi kok, lagi pula kan sekarang Laras jadi seperti ini berkat ibu juga, ibu sangat menyesal anak, Laras sama sekali gak pernah nyipendam sama ibu ataupun Citra, karena dari dulu, Laras sayang sekali sama ibu dan Citra, kamu gak mau ikut ibu pulang, bapakmu sakit, apa bu, iya, bapak kamu sakit, sudah beberapa hari ini kesehatannya menurun, mungkin terlalu capek bekerja untuk menghidupi kita satu keluarga, Ibu tunggu sebentar ya Ibu tunggu sebentar ya Ini ibu Ibu bawa aja ya, siapa tau aja bisa meringankan pekerjaan bapak Terus, bagaimana dengan kamu nak, apa kamu gak akan kekurangan, kalau kamu menyerahkan sebagian perhiasan mewah ini kepada ibu Sama sekali gak bu, malah sekarang Laras sangat bersyukur sekali, karena Tuhan udah memberikan anugerah untuk Laras dan juga Banyu, maksud kamu? Maksud Laras, gini, dulu, sewaktu Mas Banyu masih menjadi ikan besar dan tinggal di bawah kolam renang itu, sekarang malah banyak sekali harta terpendam di sana bu Ya karena sisi ikan Mas Banyu, yang sekarang berubah menjadi emas, saking banyaknya harta di situ, kami sendiri pun bingung, itu semua buat apa, apa, di kolam ikan itu banyak emasnya Udah lah bu, mulai sekarang, kalau ibu butuh apa-apa langsung bilang lagi sama Laras, gak usah sungkan, ya? Iya nak, terima kasih Sama-sama Ibu pulang dulu ya nak Ibu hati-hati ya Ibu Hei sayang Kamu jangan sedih gini ya Aku Mas Aku Aku kenapa? Aku gak akan tahu lah kalau kamu masih belum cerita Ayo Aku gak mau lihat kamu sedih kayak gini Ayo dong cerita, kenapa? Aku pengen pulang Mas Karena kemarin ibu gila Bapak lagi sakit Hei Ya udah Kamu boleh pulang Aku boleh pulang Enggak Mas Aku gak mungkin ninggalin Mas Aku gak akan bisa pergi Mas Loh Kamu kan bisa balik lagi kesini Yang paling penting adalah kau bisa jengukin Bapak kamu dulu Kalau saya lagi jangan pulang Mas Bapak pasti seneng Tapi aku takut kalau Aku takut kalau Kenapa? Kalau aku nanti pulang Bapak malah sedih Karena aku gak akan tinggal disana lagi Mas Jadi lebih baik aku gak usah pulang lah Mas Dengerin aku Kamu percaya kan Kalau aku cinta sama kamu Kamu juga percaya kan Kalau aku juga gak mau pisah sama kamu Jadi Kamu pulang aja Kamu jengukin Bapak kamu Setelah itu Kamu boleh bawa Bapak kamu kesini Beserta ibu diri kamu Dan juga saudara perempuan kamu Kamu gak usah khawatir soal biaya Biar aku yang tangguh Makasih banyak ya Mas Tengah Suamimu itu orangnya baik pasti. Iya, Pak. Karena Mas Banyu bilang, dia ngelakuin ini semua karena dia cinta sama Laras. Dan dia juga sangat bertanggung jawab sama Laras. Sungguh Tuhan itu sangat menyayangi kamu, Narasati. Ibu juga bahagia sekali. Kalau begitu, besok pagi kita semua pindah ke rumah yang baru ya. Citra, kamu juga ikut. Karena aku banyak sekali hadiah buat kamu. Iya, makasih ya. Mana, Bu? Katanya rencana ibu banyak. Katanya juga ibu mau buat kita bahagia. Bu, aku tuh nggak sanggup kalau harus lihat Laras lebih bahagia daripada aku. Iya, sekarang si Laras itu sudah punya segalanya. Harta yang berlimpah, mertua yang baik, belum lagi suami yang tampan. Itu dia, Bu. Aku tuh nggak sanggup kalau harus lihat Laras itu hidup bahagia kayak gitu. Emang siapa sih Laras? Kenapa juga hidupnya harus beruntung kayak gitu? Aku rasa Tuhan tuh nggak adil, Bu, sama aku. Gadis jelek itu selalu aja ketibaan rejeki. Jangan-jangan dia pakai pelet lagi. Sayang, kamu jangan marah-marah dulu. Ibu masih punya rencana yang bagus. Percaya sama ibu, kali ini tidak akan gagal. Cepat kamu kasih minuman ini. Besok pagi, tadi laki jelek kebangka itu nggak akan bisa bangun. Penyakitnya akan bertambah parah. Terus kamu ajak Laras ke sungai. Suruh dia mandi. Jangan lupa kumpulin semua perhiasannya. Kemudian dorong dia ke sungai. Tapi gimana bisa, Bu? Supirnya dia itu masih nungguin dia di depan. Ti, bisa-bisa kita ketahuan lagi. Kamu kan lewat jalan belakang. Nggak akan tahu. Udah gitu, ibu akan buncuk supirnya itu untuk makan. Udah makannya kamu pergi sekarang, ya. Ibu akan buncuk supirnya. Terima kasih. Pak Supir Langsung antar Nyonya Laras ke rumah Nyonya Rajendra Saya serta ayahnya dan saudaranya akan menyusul besok Loh, tapi tadi Nyonya Rajendra dan Tuan Banyu berpesan Supaya saya jemput sekalian ibu dan ayah Nyonya Laras Aduh, kami belum bisa Pak Lagi sibuk bebehras Takutnya nanti Tuan Banyu menunggu terlalu lama Jadi biar Nyonya Laras pulang duluan Baik ibu, kalau begitu Karena ini sudah malam, kami pamit dulu ibu ya Silahkan Pak Mari Nyonya Hati-hati ya nak Aku udah dimana Kenapa aku bisa di sini Ini Citra Kau bener-bener tegakit sama aku Kau bener-bener Kamu dulunya pernah menyelamatkan aku kan Benar Larasati Tapi aku harus pulang Mas bayi-bener tegakit sama aku Mas bayi mas cuma sekali sama aku Hingga suamimu datang untuk menjemput Baru aku akan memperbolehkanmu pulang Terima kasih, Kau bener Terima kasih Terima kasih Ayo bangun Makan nih buburnya Enggak bu Bangun ah Iya, iya, iya Nih Udah Udah pulang-pulang bu Nih Udah Nih Nanti kamu sakit terus Udah kenyang saya Tuh Mana Larasati Laras itu Lagi pulang dulu ke rumahnya sama Citra Lagi bersih-bersih Beres-beres Biar nanti kalau kita datang kesana Semuanya udah pada rapi Tapi Jadi kan Laras jemput kita Iya Ayo, makan lagi Minum Minum aja bu Bu Terima kasih ya Tehnya segar sekali Badan saya jadi Rada Baikan ini Lagi ya minumnya Segar tehnya bu Tidak 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 Sekarang gimana kamu bisa tiup Ilin ini Kalau kamu gak mau buka cadar kamu Ayo dong Buka cadar kamu Hey Laras Berani-beraninya kamu nyapa jadi istri aku Sekarang saya minta kamu keluar dari sini Tapi ini semua Laras yang nyuruh Boong Mana mungkin Saya gak percaya sama kamu Kalau pergi dari sini Pergi Bener Ini semua Laras yang mau Laras tuh gak pernah cinta sama kamu Pak Heru Pak Heru Iya Ayo Bawa perempuannya pergi dari sini Dan tolong kamu cariin Nuri Ibu tirinya Laras Saya mau ngasih pelajaran sama dia Nggih Nggih Den Ayo Ayo Bersi Den Bagi lu Tenang eseng ya Bambang kak Bambang kus Ayo bantuin ibu nak Cetra Cetra Ayo bantuin ibu nuri keluar kalian Hei kalian jangan pergi kasih tau dulu aku dimana istriku dimana Laras Hei Dimana Laras Ketua itu sudah mati Cetra Cetra ibu nuri Jangan kesitu Disitu ada jurang dari kalian bisa mati Tentang eseng ya Satria, kamu yang sabar ya, Nek? Sini, sama ibu. Kamu mau main? Eh, dedek! Ini Satria ganteng. Beli gelang lagi gak sama Mang Damar? Helo, bayang baru-baru. Iya, ini Mang, ini mau beli satu lagi, soalnya udah putus. Oh, mari, silahkan, silahkan. Ayo, ayo, dedek! Kamu mau main, Nek? Ini. Coba, ayo. Wah, pas? Pas, kan? Ehm, Mang. Ini uangnya. Kepingan emas lagi, Ibu. Ya, itu kan buat bayar gelang yang tadi, Mang. Tapi, tapi ini sangat berlebihan, Bu. Lama-lama, saya bisa jadi orang kaya nih, Bu. Setiap hari Satria beli gelang sama saya, Ibu selalu bayar dengan kepingan emas. Sudah satu tahun ini, saya berdagang hanya Ibu yang membayar dengan kepingan emas. Wah, mau bisa aja. Eh, selamat siang, Tuan Cobra. Kalau gitu, saya permisi, Bu, ya. Iya, Man. Satria, sampai ketemu besok, ya. Mari, mari, mari. Pak, Nek Banyu. Ternyata selama tiga tahun, sudah tidak terasa Bapak tinggal di sini. Semua itu berkat pertolongan Nek Banyu. Pak, itu sudah jadi tanggung jawab saya. Saya, saya ini masih suami Laras. Walaupun, walaupun sudah tiga tahun, saya nggak tahu keberadaan Laras di mana. Jangan pernah menyerah Nek Banyu. Bapak yakin kok, Laras Sati itu masih hidup. Tapi kemana lagi saya harus cari, Pak? Semua daerah sudah saya sisir. Desa yang di bawah, desa tetangga, sampai sejengkal sungai pun saya sudah cari, tapi hasilnya nol. Hulu sungai yang di dalam hutan itu sudah dicoba, Nek Banyu. Tapi nggak mungkin. Nggak mungkin Laras tinggal di sana. Nggak, Pak. Nggak. Bapak benar. Bapak benar. Kamu suka gelangnya? Satria sudah jadi anak yang tangguh. Syukurlah. Tubuhnya selalu sehat. Yang ini tidak pernah sakit. Ya, mungkin saja sifat bapaknya itu yang pemberani nurun sama Satria. Ya, Nek ya? Jangan sedih lagi, Laras. Jangan sampai Satria tahu kesedihanmu. Aku juga nggak ngerti, Kobra. Setiap kali aku ingat sama Mas Banyu, aku selalu sedih. Ya, aku ingin sekali. Mas Banyu itu bisa berhasil menjemput aku di sini. Karena dia sama sekali belum pernah melihat anaknya sendiri, Satria. Sabarlah sedikit lagi. Aku yakin waktunya akan segera tiba. Benarkah? Benar, anakku. Banyu itu bisa berhasil menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. cinta-tulah impian. Eh, Petakan. Kamu habis jual dari mana? Anu, saya dari bawah hulu sungai dalam hutan. Takang apaan kamu? Ini gelang-gelang kayu untuk mainan anak-anak, Pak. Memangnya ada anak-anak tinggal di hutan apa? Benar, Tuan. Tepatnya di dalam gua Kobra. terus dengan siapa dia tinggal disitu anak kecil itu tinggal sama ibunya Tuhan ibunya sangat baik dan cantik sekali Tuhan nah dia suka beli mainan saya nih Tuhan kira-kira umur 3 tahun Tuhan siapa nama ibu itu siapa nama ibu itu siapa nama ibu itu biasa kubra biasa panggil dia Larasanti Tuhan Larasanti aku tau nama kamu Larasanti kan kamu tau dari mana kamu itu takdir aku Larasanti mas di bumi lautan di udara begitu banyak kisah tersimpan betapa besar keagungannya semua ini dapat tercinta dengan indahnya ya Tuhan Larasanti dunia hayalan dunia impian dunia hayalan dunia hayalan dunia impian kamu harus apa apa apapun ada di anak aku ya mas kamu udah menyebut aku dan menyebut anak-anakmu juga ya ya aku menyebutmu dan juga menyebut anak aku maaf kalau aku sangat terlambat sekali kamu boleh bawa Larasanti pulang tapi jagalah dia baik-baik jangan sampai kalian berpisah kembali ya Tuhan aku janji aku tidak akan membiarkan istriku dan juga anakku hidup jauh-jauh dengan anakku lagi Lara sudah seperti anakku sendiri istriku juga sangat menyayanginya ya Tuhan Kobra aku sangat berjanji sekali aku tidak akan mengecewakan justru aku sangat berterima kasih sekali karena kau telah menjaga orang-orang yang aku sayangin orang-orang yang aku cintain kalian boleh pergi Kobra terima kasih banyak ya aku tidak tahu harus kamu mau apa lagi terima kasih banyak jangan sedih anakku inilah hari yang selalu kamu tunggu jangan sedih lagi di bumi laut dan di udara begitu banyak kisah tersimpan betapa besar keagungannya semua ini dapat tercipta dengan indahnya kita akan bahagia ya sayang aku janji aku akan selalu menjaga kamu setiap detiknya karena aku cinta sama kamu makasih ya sayang aku juga cinta sama kamu dunia hayalah Buddha 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 Dunia hayalan, dunia impian Dunia hayalan, dunia impian Dunia hayalan, dunia impian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!